hai oke bosku jumpa lagi oke kali ini aku mau buat layangan kapan ya kali ini aku buat gambarnya saja nah sama kaki mikas garis lurus kemudian kita gambar belahnya ini kita gambar di bagian atasnya dulu ya menggunakan pensil saja untuk permulaan seperti ini satu persatu kita gambar seperti layangannya kita inginkan itu langkah pangan kebetulan kali ini aku mau menggambar layanan gampangan jenis pekon ya ini pekon cpr nah ini bisa buat inspirasi kalian Bagaimana cara membuat layangan gampangan ya kalau dia seperti ini kita simak videonya selesai saling baik dengan selesai ya kalau ya jangan skip dan jangan dilewatkan cara tutorial ini selamat menikmati oke langkah selanjutnya setelah kita gambar menggunakan pensil selanjutnya kita akan menebali menggunakan speedle warna hitam ya wanya kita tebali menggunakan speedle biar kelihatan seperti kerangka layangan ini kita sesuaikan yang kita gambar ya wanya kita gambar yang tadi yang kita akan menggunakan pensil kita tebal di satu persatu selamat menikmati oke langkah berikutnya kita akan mewarnai layanan gampang ya kita warnai menggunakan warna hitam dan merah nah kebetulan kali ini aku mau menggunakan warna hitam dulu kita sambung menggunakan warna merah juga nah seperti ini kalau ya langkah pertamanya kita warnai dulu warna hitam tewasi kasek warna hitam di bagian tengah-tengahnya ini menggunakan speedle warna hitam ini kalau rayangan besar lumayan bisa banget ya kali ini aku mau menggambar skitnya caca seperti ini kita gambar satu persatu yang diwarnai seperti ini ini terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke selanjutnya kita warnai warna merah Kita warnai merah yang bagian putihnya ini kosong-kosong Biar kelihatan lebih bagus lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan akhirnya layangan yang kita gambar tadi sudah selesai ya Seperti ini jadinya Bila kalian menyukainya Jangan lupa like, komen, dan share Subscribe ya Biar saya lebih semangat untuk membuat kontennya Oke sampai jumpa lagi